Menaksir pendapatan Youtube khas kreatif diduga milik suami Iris Bela tembus miliaran rupiah Dilansir dari suara.com Sosok Aldi Sabri tengah menjadi sorotan setelah resmi mempersunting Iris Bela pada Sabtu 19 Oktober 2024 kemarin di Cine Redepo Suami Iris Bela yang baru ini diketahui bukan dari kalangan industri hiburan Karena merupakan seorang pengusaha yang punya banyak bisnis Aldi Sabri bahkan disebut-sebut termasuk pemilik khas kreatif dengan salah satu program terkenalnya Yakni Podcast Warung Kopi PWK yang dulunya dibawakan Pras Teguh Lantas, berapa taksiran pendapatan Youtube khas kreatif milik suami Iris Bela itu? Pendapatan Youtube khas kreatif? Karena Youtube khas kreatif memiliki 3,6 juta subscriber Ada beberapa program yang dibuat seperti Podcast Warung Kopi PWK, The Estek, hingga Mamat Keliling atau Maling Channel ini sudah mengugah sebanyak 496 video Video populer khas kreatif kebanyakan berasal dari program PWK yang dulunya dibawakan Pras Teguh Dimana jumlah penontonnya tembus jutaan Khas kreatif resmi berdiri pada 4 Mei 2021 lalu di Jakarta Mereka punya fokus pada pembuatan konten hiburan dan edukasi dengan target audiens milenial dan kinsi Dikutip dari laman sosial black, penghasilan dari kanal khas kreatif menyentuh kisaran 1.500 dolar sampai 24.100 per bulan atau sekitar 23 juta hingga 372,9 juta Sementara itu pendapatan per tahun berkisar antara 18.100 dolar sampai 289,300 atau sekitar 280 juta sampai 4,47 miliar Namun angka tersebut baru dari pendapatan video saja, belum dari iklan atau bentuk kerja satu sama lain Angka tersebut pun tentu bisa jauh lebih besar maupun kecil, sebab ini hanyalah perkiran saja Dalam 30 hari terakhir, terstatat ada 6 juta lebih penonton di kanal YouTube khas kreatif Pekerjaan suami baru airis belah Kanal YouTube khas kreatif merupakan salah satu gurita bisnis Haldi Sabri Dikutip dari profil lingketnya, Haldi adalah Direktur Utama PT. Hasputra Indonesia Sebuah perusahaan perdagangan besar yang bergerak di bidang alat kesehatan Perusahaan tersebut melayani berbagai kebutuhan rumah sakit, pelayanan kesehatan negeri dan swasta Serta institusi, pemerintahan dan pendidikan PT. Hasputra Indonesia merupakan perusahaan perdagangan besar yang didirikan pada 23 Maret 2009 lalu Perusahaan milik suami kedua airis belah itu disebut punya fokus pada produk alat kesehatan untuk rumah sakit Pelayanan kesehatan negeri dan swasta selain itu juga berfokus pada laboratorium kesehatan Balai penelitian serta institusi, pemerintahan serta pendidikan